Intro Pertama kita akan belajar video Apa itu video? Video merupakan gabungan gambar-gambar mati yang dapat dibaca berurutan dalam suatu waktu tertentu dan dengan kecepatan tertentu yang dapat ditambahkan audio sebagai pengiring dari gambar-gambar tersebut Gambar-gambar yang digabung disebut dengan frame dan kecepatan pembaca gambar disebut dengan frame rate Selanjutnya kita akan mengulik sedikit mengenai sejarah videografi Seni videografi mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman yang diawali dengan ditemukannya kamera fotografi dan film celluloid pada abad ke-16 Penemuan kamera fotografi dan film celluloid berasal dari kotak kayu dan pada bagian tersebut terdapat lensa obscur A lensa obscur menjadi lubang kecil yang terletak di tengah kotak atau disebut center Dari film celluloid ini ditemukan ilusi gambar tetap dan ilusi tersebut dihasilkan bukan dari gerakan Dengan modulnya motion picture oleh Thomas Alva Edison membuat videografi tersebut berkembang Selain itu beliau juga membuat kinetik skop yang kemudian dikembangkan oleh Lumiere Perkembangan videografi terus dilakukan Hingga akhirnya Thomas Alva bersama dengan Lumiere berhasil menemukan videografi dengan menggambungkan kamera dan proyektor menjadi satu kesatuan untuk memproduksi video Seiring dengan perkembangannya video muncullah telekomunikasi Telekomunikasi ini mulai berkembang dari bentuk telegram pada tahun 1844 Selanjutnya di tahun 1876 ditemukan telepon sebagai salah satu alat komunikasi Kemudian berkembang lagi Tahun 1880 ditemukan gelombang elektromagnetik dan tahun 1884 ditemukan TV analog Di tahun 1994 menjadi awal dari munculnya film bioskop yang pada saat ini disaksikan secara bersama-sama Dan pada tahun 1895 mulai muncul pesan yang disampaikan melalui radio Hingga pada akhirnya berhasil muncul sialan radio Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih TV komersial muncul pada tahun 1941 yang digunakan sebagai kebutuhan hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan belajar sedikit mengenai jenis-jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya Pertama yaitu video cerita Jenis video yang satu ini merupakan video yang pada dasarnya bertujuan untuk memaparkan sebuah alur cerita Sebagai contoh yaitu dari tayangan di TV Sinetron, Tartun, dan film hiburan Video jenis yang sangat banyak peminatnya Dan juga paling sering kita temui di setiap harinya Dan hampir semua orang pasti pernah menonton video berjenis cerita ini Berikut contoh dari video cerita Kedua yaitu video dokumenter Jenis video yang satu ini berfungsi untuk merekam suatu kejadian yang mungkin kita anggap penting untuk diabadikan Dan nantinya akan kita jadikan pada data atau dokumen Pasti banyaklah di antara kita yang sering mengabadikan suatu kejadian yang kita anggap dalam kehidupan Contohnya seperti momen wisudaan Jalan-jalan bersama saudara Dan lainnya Atau kita sering lihat di TV Seperti film dokumenter suatu Etnis ataupun suatu keadaan hutan Atau kita sering sebut Well left animal channel Berikut ini contohnya Ketiga yaitu video berita Video ini bertujuan untuk menyebarkan berita untuk banyak orang Biasanya yang kopi menonton video ini seperti orang tua Bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka menonton video jenis ini Video yang berisi tentang kejadian yang dapat disebarluaskan Menjadi sebuah video yang bermanfaat Kalau isi dari video berita ini tidak hoax Dan menyajikan berita-berita yang memang layak untuk orang banyak mengetahuinya Berikut contoh suatu video berita Keempat Video presentasi Video yang didalamnya terdapat sebuah ide atau gagasan Yang ingin disampaikan kepada seseorang atau sebuah kelompok dan organisasi Video ini bertujuan untuk berkomunikasi Dan memberikan ide di saat rapat atau musyawarah bersama teman dan organisasi Dengan memanfaatkan video Suatu ide atau gagasan akan mudah diterima oleh Pe audience atau penerima Berikut ini contoh suatu bentuk video presentasi Terakhir yaitu video pembelajaran Video ini berisikan tentang sebuah materi pembelajaran Untuk mempermudah para siswa dalam kegiatan belajar mengajar Video ini juga sangat efektif karena bisa diulang kembali Jenis video ini sangat membantu para pelajar untuk belajar Karena video pembelajaran mungkin kita tidak akan busan Dan akan memberikan semangat kepada para pelajar Berikut ini contoh video pemanfaatan dari video pembelajaran Tentang seperti matahari di galaksi kita 200 miliar galaksi di alam semesta kita Dan mungkin ada miliaran planet yang bisa dihidupi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!